Intro Assalamualaikum Wr Wb teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali perkembangan virus corona yang ada di Indonesia berapa hari ini jumlah orang yang positif terkena virus corona sebagaimana yang disiarkan oleh pemerintah lewat jurubicara bahwa ada perkembangan terbaru orang yang positif terkena virus corona kita lihat teman-teman berita dari kompas bahwa pada hari ini 9 April 2020 ini yang sudah terkonfirmasi teman-teman ada 3293 karena ada tambahan sebanyak 337 kasus 337 kasus ini tambahan baru sehingga total hari ini ada 3293 nah teman-teman kalau melihat perkembangan hari ini saya melihat perkembangan cukup tajam karena biasanya itu tambahnya itu 100-150 antara 100 lah dan kemarin ini sudah naik menjadi 200 hari ini 300 jadi saya melihat ini ada lonjakan yang cukup signifikan yang sudah terkonfirmasi orang yang terkena virus corona kemudian teman-teman kalau kita lihat ini yang dirawat ada 2761 yang meninggal dunia 200 lawan puluh dan yang sembuh 252 jadi kalau kita melihat data ini yang sembuh ini masih di bawah teman-teman yang meninggal lebih banyak yang sembuh ini di bawah yang meninggal dunia ini kita juga perhatikan kenapa sampai hari ini perkembangan virus corona makin lama makin besar jadi grafiknya tidak semakin turun tetapi masih naik dan mungkin ini masih akan terus mengalami kenaikan kemudian teman-teman kita lihat provinsi yang banyak yang terpapar virus corona ini masih di KIS Jakarta 1706 kemudian Jawa Barat 376 Jawa Timur 223 Banten 218 dan ini kita melihat bahwa Jawa Timur ini mengalami kenaikan yang cukup tajam karena beberapa minggu kemarin ini masih di bawah Banten jauh tetapi hari ini lonjakannya cukup drastis menurut saya di Jawa Timur yang mana hari ini 223 orang yang sudah terkonfirmasi terkena virus corona kemudian teman-teman kita lihat grafiknya bahwa yang seperti ini teman-teman yang hitam ini adalah yang sudah terkonfirmasi sebanyak 3293 kemudian yang hijau ini teman-teman ini yang sembuh sebanyak 252 kemudian yang meninggal ini adalah 280 jadi ini teman-teman perkembangan hari ini bahwa penyebaran virus corona ini belum bisa dikendalikan secara maksimal karena indikasinya jelas bahwa hari ini ada peningkatan sekitar 337 kasus sehingga total yang positif terkena virus corona yaitu 3293 nah teman-teman kalau kita melihat data ini maka peran-peran yang dilakukan oleh masyarakat ini selalu terus diupayakan digalakkan yaitu social distancing physical distancing kemudian di rumah aja kemudian memakai masker sering cuci tangan itu yang harus diulang-ulang agar kampanye perang melawan virus corona ini semakin lama harus semakin kuat kita jangan kita semakin kalah dengan penyebaran virus corona harus kita hentikan bagaimana caranya ya seperti yang kita sebutkan tadi karena keberhasilan di beberapa negara terkait pemutusan mata rantai penyebaran virus corona hanya ada satu cara yang lebih efektif yaitu lockdown atau isolasi atau karantina ini yang banyak dilakukan beberapa negara yang berhasil mengatasi penyebaran virus corona nah teman-teman terkait pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB ini kemarin yang diajukan oleh Anies Baswedan ternyata berhasil teman-teman bahwa PSBB menurut Anies Baswedan akan diberlakukan besok jadi besok itu adalah waktu yang sudah diberikan kesempatan kepada warga Jakarta untuk mempersiapkan segala sesuatunya ketika PSBB ini dijalankan dan yang penting sebenarnya ketika kita mengkarantina diri di rumah ini yang perlu disiapkan memang makanan pokok jadi bahan pokok yang kita makan sehari-hari ini harus tersedia sehingga ketika PSBB diterapkan maka kita sudah siap dan besok ini sudah mulai diterapkan PSBB yang ada di Jakarta dan beberapa bantuan sosial teman-teman kepada masyarakat DKI ini juga terus mengalir kita lihat saja teman-teman ini beritanya hadapi corona Anies berikan bantuan sos ke 2,6 juta warga DKI jadi 2 juta lebih 2,6 juta ini mendapat bantuan dari Anies Baswedan tentu dari pemerintah DKI Jakarta memberikan bantuan agar masyarakat ketika terjadi semacam karantina atau PSBB ini masyarakat sudah siap dengan bekal yang sudah diberikan dari pemerintah DKI Jakarta belum lagi nanti ada bantuan dari pemerintah pusat baik itu sopir, kernet, sopir bus ini juga akan mendapat insentif dari pemerintah pusat jadi semua ini akan di cover baik dari pemerintah pusat maupun dari DKI Jakarta bau-membau supaya kesulitan masyarakat ini bisa diatasi dengan bantuan sosial kemudian kita lihat lagi teman-teman Pemprov DKI Jakarta bagikan bantuan sosial jelang pemberlakuan PSBB jadi ini teman-teman bantuan sosial ini terus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menghadapi PSBB besok jadi mudah-mudahan dengan PSBB ini angka yang terpapar virus corona ini semakin lama semakin menurun, tidak semakin naik itu harapannya karena PSBB ini adalah langkah yang strategis menurut saya karena hukumnya memang begitu karena kemarin tidak ada lockdown yang ada adalah PSBB ini yang harus dimaksimalkan membatasi sosial bersekala besar jadi kalau biasanya kemarin kita bisa ngopi bersama bisa berkumpul bersama mulai besok kayaknya ini sudah tidak bisa maka setiap warga negara yang ada di wilayah DKI Jakarta maka harus mengkarantina diri dan keluarga semua adalah bertujuan untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona itu teman-teman mengenai PSBB yang ada di Jakarta besok mudah-mudahan lancar masyarakatnya menyadari dan memang dibutuhkan kesadaran teman-teman kalau tanpa kesadaran maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan kesulitan karena semua itu berangkat dari kesadaran warga kesadaran warga untuk mengisolasi diri kesadaran warga untuk membatasi diri ini sangat diperlukan nah teman-teman terkait perkembangan PSBB besok yang dilakukan di DKI Jakarta ini ada juga kabar yang cukup mengembirakan teman-teman bahwa mulai ada titik terang terkait vaksin virus corona ini perusahaan farmasi dari Amerika Serikat mulai melakukan uji coba teman-teman dan berikut kalau kita lihat di CNBC Indonesia ini ada berita masih uji coba vaksin COVID-19 bernama NF-X COVID-2373 masih di uji coba teman-teman dari Amerika Serikat mudah-mudahan uji coba riset yang ia lakukan ini membuahkan hasil karena perusahaan farmasi di Amerika Serikat ini sudah melakukan uji coba selama 3 bulan dan akan diuji lagi di Australia nanti setelah itu kalau berhasil maka ini akan diproduksi dalam jumlah yang cukup besar kita lihat beritanya lagi teman-teman ini perusahaan farmasi uji coba vaksin corona ke manusia produksinya setahun lagi ini yang saya maksud tadi perusahaan yang ada di Maryland Amerika Serikat kita baca sebentar teman-teman perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Novavax INC mulai bersiap menguji coba vaksin virus corona ke manusia kalaupun uji coba ini lancar dan berhasil proses produksi vaksin virus corona diperkirakan baru bisa dimulai setahun lagi pada tahun 2021 jadi kalaupun nanti berhasil maka produksinya tahun 2021 jadi ini adalah titik terang sebenarnya teman-teman banyak perusahaan farmasi yang melakukan uji coba dan ini adalah uji coba dari Amerika Serikat kemudian teman-teman Novavax yang berkantor di Maryland Amerika Serikat mulai mengembangkan riset vaksin virus corona sejak 3 bulan lalu perusahaan menyatakan telah mendapatkan kandidat yang bersedia menjadi semacam kelinci percobaan untuk menguji coba vaksin virus corona yang dinamai NF-X Cov 2373 itu teman-teman uji coba yang dilakukan oleh perusahaan farmasi di Maryland Amerika Serikat mudah-mudahan kita juga berdoa agar risetnya kemudian uji cobanya ini membuahkan hasil sehingga pada tahun 2021 bisa diproduksi besar-besaran untuk mengatasi wabah pandemi virus corona jadi mudah-mudahan ini membuahkan hasil nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait perkembangan virus corona yang ada sekarang ini angkanya cukup luar biasa teman-teman yaitu 3293 angka yang cukup fantastis menurut saya dan ini juga memprihatinkan kenapa penyebaran virus corona di Indonesia ini semakin lama semakin banyak ini yang kita sedihkan sebenarnya harusnya ini bisa diatasi bisa diturunkan dan semoga teman-teman dengan PSBB yang dilakukan di Jakarta itu nanti akan membuatkan hasil jadi masyarakat yang terpapar virus corona ini semakin lama semakin menurun terutama di DKI Jakarta yang besok akan melakukan PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar itu teman-teman yang kita bisa sampaikan hari ini dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax